Sebelum filmnya dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu besti serta hidupin loncengnya Happy for watching Rumahnya masih jauh ya, Pak? Iyalah, masih jauh banget, ini aja kayaknya kita sampenya pagi Hah? Seriusan? Sampenya pagi ya, Pak? Udah, kalau kamu capek kamu tidur dulu aja, nanti kalau udah sampai kamu dibangunin Iya, Ma Oh, jadi ini ya, Ma, rumah baru kita Iya, sayang, ini rumah yang dikasih sama perusahaan, Pak Udah, udah, ayo masuk Ini pohon apa ya? Kok besar banget sih? Ih, merinding deh ngeliatnya kalau malem-malem Apa jangan-jangan ini pohon? Jessie, ngapain kamu ngelamun disitu? Ayo sini masuk, beresin barang-barang Iya, Ma, sabar, kenapa? Itu kamar kamu ya? Udah, kamu sekarang mandi dulu aja, biar lebih segeran Habis itu kamu beresin barang-barang kamu ya? Iya, Ma Fiona, baru juga sampai, kamu udah main laptop ya Mandi sana sama Kak Jessie Iya, nanti Ma, lagi seru nih Fiona, ayo mandi Pak, Mama, Pak Udah, dengerin tuh kata Mama Mandi dulu kamunya Nanti kalau abis mandi kan bisa nonton lagi Ih, Papa mah nggak asik Fiona nggak sayang lagi sama Papa Haduh, ini anak mulutnya pinter banget sih Kak, buka Kak Fiona mau ikut mandi Kak, Kak Jessie Bukain pintunya Fiona mau ikut mandi Kak Ih, apaan sih itu anak? Nggak bisa lihat orang tenang dikit apa ya? Kak, Kak Jessie mandinya udah selesai ya? Ya, udah lah Ya, Fiona mandi sama siapa dong? Ya, mandi sendirilah Kamu kan udah gede Masa mau dimandiin mulu? Huh, dasar bocil Lala, 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 lala Lesti sayang, Rizky Bilar Rizky Bilar Sayang, Lesti Fiona, mandinya agak cepetan Jangan nyanyi mulu kamu di kamar mandi itu Iya, mah Mereka saling main cintai Asik Kamu kenapa Fiona? Ke, kepala, Pak Kepala, ada kepala Hah? Kepala? Kepala apa? Mana? Mana? Di, di beg itu, Pak Mana? Coba Papa lihat dulu Ada kan, Pak, kepalanya? Nggak ada apa-apa kok Cuma ada air aja tuh Loh, kok nggak ada sih? Tadi ada, Pak Fiona nggak bohong Ini nih akibatnya Kalau kamu suka nonton film horror Kenapa Fiona teriak, Pak? Katanya ada hantu kepala Tuh, anak Emang ada-ada aja ya Mana ada hantu di siang bolong gini? Nggak tahu tuh si Fiona Tadi Fiona lihat sendiri, Pak Dengan jelas Masa sih Fiona halusinasi? Pak Ya ampun Bikin ulah apa lagi, Tuh, anak Ih, Fiona Kamu kenapa sih? Kenapa lagi sih kalian berdua ini? Fiona nih, Ma Dar tadi teriak-teriak mulu Jessie kan jadi panik Lagian kamu kenapa sih Fiona teriak? Tadi Fiona lihat hantu kepala buntung, Ma Hantu, hantu Mana ada hantu di siang bolong gini, Fiona? Yaudah sana, kamu pakai baju Gara-gara kamu Mama nyapu teras nggak selesai-selesai Iya, maaf, Ma Oh, ternyata rumah itu udah ada penghuni baru lagi Halo, Jeng Ibu, penghuni baru disini ya? Iya, Jeng Salam kenal Saya baru aja tadi pagi sampai ke rumah ini Oh iya, kenalin Saya Sinta Tadi pagi sampai jam berapa, Jeng? Sampai sini sekitaran jam 7 pagi tadi deh kayaknya, Jeng Wah, hebat banget, Jeng, ini Padahal baru sampai jam 7 pagi tadi Tapi udah beringkes aja Emang nggak capek ya, Jeng? Capek sih capek, Jeng Tapi, lihat rumah berantakan Lebih capek deh Rasanya pengen buru-buru aja diberesin Ma Ma, sepeda Fiona mana? Mama nggak tahu Coba Fiona tanya sama Papa Soalnya Papa tadi yang ngeluarin barang-barang dari mobil Oh, ini Fiona ya Cantik banget ya, Jeng Anak kamu Makasih, Tante Aduh, ini anak Maaf ya, Jeng Fiona emang kayak gitu anaknya Iya, Jeng Nggak apa-apa kok Namanya juga anak-anak Udah hal biasa itu, Ma Oh, iya, Jeng Jeng ini Orang yang kesekian loh Tinggal di rumah ini Hah? Maksudnya, Jeng? Jadi gini, Jeng Sebelum keluarga Jeng tinggal di sini Itu ada keluarga yang nempatin rumah ini Tapi, keluarga itu nggak lama nempatin rumah ini, Jeng Katanya sih, di rumah ini ada hantu penguninya Mereka sering diganggu sama penguninya, Jeng Ah, yang bener, Jeng Mama lagi ngobrol sama siapa sih? Kok kayaknya serius banget ya? Aku jadi kepo deh Samperin aja, ah Ini di pohon gede ini Suka ada cewek ketawa kalau malem, Jeng Terus, terus, ada apa lagi, Tan? Hei, kamu apaan sih, Jeng? Orang tua lagi ngobrol Kamu ikut nimbrung Gasopan tau Hei, iya, iya, maaf, Ma Udah, udah, nggak apa-apa kok, Jeng Tuh kan, Ma Karena tante aja nggak apa-apa Terus, terus Tadi gimana lagi, Tan? Ceritanya Ih, ampun banget ini, anak Jadi, sebelum keluarga kalian tinggal di sini Ada keluarga yang tinggal di sini Mereka mempunyai seorang putri Umurnya kira-kira 4 tahun deh Nah, putrinya itu Sering banget diganggu sama penghuni rumah ini Nah, tepat banget pas malam Jumat Mereka mengalami kejadian Pih, Pih, bangun, Pih Anak kita nggak ada Pih, bangun Pih Apa sih, Mi? Malam-malam gini kok bangunin Papi? Anak kita, si Karin udah nggak ada di tempat tidur, Pih Hah? Si Karin nggak ada? Kemana Karin, Mi, malam-malam gini? Kan tadi si Karin tidur di samping Mami Mami juga nggak tahu, Pih Tadi Mami nggak sengaja kebangun Tapi Anak kita, Karin, udah nggak ada, Pih Udah-udah, nggak usah nangis Ayo kita cari Gimana, Pih? Ketemu nggak, Karin? Kemana kamu, Nak? Tengah malam gini Mami khawatir, Nak Udah Mami jangan nangis Udah malam gini Si Karin pasti ketemu, Mi Kan kita belum cari Karin di luar Ayo kita cari dulu Karin di luar, Mi Itu, Pih Karin ada di sana Ya ampun, Nak Kamu ngapain malam-malam di luar, Nak? Mami sama Papi khawatir Aduh, ini anak Ngapain sih malam-malam gini ada di luar? Rin Nak, kok kamu diem aja? Ini Mami, Nak Oh, Pih Karin, Kenapa, Pih? Mami, Kenapa, Mi? Karin, Pih Karin, Kenapa? Sadar, Karin Sadar, Nak Karin, Sadar Karin Ada apa dengan Karin? Saya juga gak tau, Jeng Karin tiba-tiba ada di luar Tatapan Karin kosong Ya ampun Kenapa kalian gak langsung bawa masuk, Karin? Bahaya Kalau Karin lama-lama di sini Bahaya Ayo Cepat bawa Karin masuk Masuk sekarang juga Saya telpon orang pinter dulu ya Yang biasa menangani orang kesurupan Halo, iya Ada apa? Halo, Mba Mba Tolong bisa gak dateng sekarang juga Ke rumah yang depan rumah saya Gimana anaknya, Mba? Di dalam, Mba Mba Langsung masuk aja ya, Mba Baik, Mba Permisi Kenapa kamu masih ganggu orang baru yang tinggal di rumah ini? Saya sudah bilangin berkali-kali Jangan kamu ganggu orang yang tinggal di rumah ini Tapi kamu masih ganggu Rasakan ini akibatnya Rasakan ini iblis Bi, Karin kenapa, Bi? Keluar kau Hei, turun kau Sekarang, anak bapak dan ibu Udah baik-baik aja Saya saranin Bapak sekeluarga Pindah dari rumah ini Karena Penghuni rumah ini Tidak bisa diusir Mereka sudah ribuan tahun disini Dan akan terus mengganggu Orang yang tinggal di rumah ini Daripada hal ini terjadi lagi Sebaiknya Bapak pindah dari rumah ini Iya, Mba Terima kasih Setelah dari kejadian itu Mereka udah gak berani lagi Jangan tinggal di rumah ini Besoknya mereka langsung pindah Mereka langsung menjual murah rumah ini Sudah lima tahun rumah ini terbengkalai Dan sekarang Keluarga Jeng datang Untuk menempati rumah ini Jeng Ah, masa sih Jeng? Di jaman modern gini Masih ada aja hal-hal yang kayak gitu Ma, masuk dulu Gi Papa lapor nih Iya, Pak Tunggu sebentar ya Udah dulu ya, Jeng Saya mau masuk dulu Iya, Jeng Gak apa-apa kok Yaudah, kalau gitu Tante pulang dulu ya Iya Makasih banyak ya Tante Udah mau mampir main kesini Oh iya, satu lagi Tante cuma mau bilang Kamu jaga adik kamu baik-baik ya Kak, kita main sepeda aja yuk Lah, muka kamu kenapa? Cemburut gitu Jelek banget tau Ih, kakak mah Masa Sepeda Fiona gak dibawa sih Cuma sepeda Kak Jessie aja yang dibawa Papa jahat banget tau sama Fiona Hahaha Kasian banget kamu Fiona Fiona Ih, jadi sekarang mau gak ajak Fiona main sepeda? Iya, iya Ayo Kakak kacauan bercanda aja Ih, kasian banget sih hadik aku Sepedanya ditinggal Kak Jessie mau kemana? Ya, mau ngambil sepedanya dulu lah Katanya kamu mau main sepeda Haduh, sepedanya kan ditarah Papa di belakang kakak Bilang kak dari tadi Lah, kan kakak gak nanya sama Fiona Fiona kira kakak tau Dahlah, emang susah ngomong sama kamu mah Pengen menang sendiri Ayo buruan naik Iya, kak Kemana lagi dua anak itu? Udah sore gini kok belum pulang? Kayak tau jalan disini aja Eh, mama Kalian habis dari mana? Maghrib-maghrib gini baru pulang Kita berdua habis keliling komplek aja kok, ma Ya udah Sekarang kalian masuk Cuci kaki sama cuci tangan aja Terus kalian langsung ganti baju ya Soalnya kasian tuh Papa nungguin kalian makan di dapur Iya, ma Mana anak-anak, ma? Anak-anak lagi mama suruh ganti baju dulu, pak Soalnya kan habis dari luar Tapi mama udah bilang kan sama anak-anak Kalau habis ganti baju, langsung kesini Iya, pak Udah mama bilangin kok Nah, itu mereka Selamat malam, pak Lah, adek kamu mana? Masih di kamar, ma Lah, kok kamu tinggal sih adekmu? Yaudah, kalau gitu Mama ke kamar dulu ya Nyamperin Fiona Kalian berdua makan duluan aja Ayo makan, Jess Iya, pak Ini anak kemana lagi? Eh Ngapain Fiona berdiri di depan pohon itu? Fiona Ada apa sih, mah, teriak-teriak? Nggak tahu nih, mama Kamu ini ya Nggak lihat apa hari udah gelap Kamu malah main di luar Masuk kamu sekarang Mama, kenapa sih? Orang Fiona cuma main di halaman luar Dimarah-marahin Fiona kan di rumah lama Emang suka main di halaman luar, ma Ayo, Fiona Kita masuk aja Mama Kepikiran sama omongannya Tante Sinta ya Udah ya, ma Jangan terlalu dipikirin Jesse makannya udah selesai Jesse ke kamar duluan ya Jangan terlalu dipikirin Jangan terlalu dipikirin Apaan sih itu? Berisik banget Ganggu orang tidur aja Akhirnya tumbang juga nih pohon Jeng, jeng Kok pohon itu ditebang sih, jeng? Saya juga nggak tahu, jeng Udah saya bilangin Kalau pohon itu ada penghuninya Kok berani banget ya, jeng Mereka Pak Kok pohon itu ditebang sih? Jesse denger-dengar Pohon itu ada penghuninya Gimana kalau penghuninya marah sama kita, pak? Kamu ini ada-ada aja Mana ada penghuni di pohon kayak gini Kamu jangan mudah percaya omongan orang lah Nggak baik Lah, kok itu sendiri sih? Jangan ganggu saya Saya nggak takut Mama kenapa? Mama takut, pak Itu siapa ya, pak yang meninggal? Kayaknya itu ada jeng Sinta deh Coba, papa setop dulu Mama penasaran Jeng Sinta Ini siapa ya yang meninggal? Itu loh, jeng Bapak-bapak Yang kemarin Nebang pohon di depan rumah jeng itu loh Hah? Emang gara-gara apa, jeng? Bapak itu bisa meninggal Kemarin pas habis nebang pohon dari rumah jeng Kan bapaknya langsung pulang Kak, lama dari itu dia sakit-sakitan jeng Sampai tutup usia Lah, jeng sekarang mau kemana sekeluarga jeng? Oh iya jeng Saya mau anterin anak-anak sekolah Soalnya ini hari pertama mereka pindah sekolah disini jeng Udah dulu ya, jeng Saya mau lanjut jalan dulu ya Iya jeng Jeng hati-hati jalan ya Sudah berkali-kali ku katakan Jika aku tidak bisa menikah denganmu Orang lain juga tidak boleh menikah denganmu Jangan Sekarang Rasakan akibatnya ini Salahku apa? Kenapa kamu tegang ngelakuin ini semua? Kamu yang lebih tega Kamu tiba-tiba ngudusin aku Cuma karena mau menikah sama dia Maafin aku Sudah terlambat Aku sudah terlanjir benci sama kamu Masa, masu-masu Kak Jesse Fiona mau panggil mama dulu ya Iya dek Kak Jesse Mama kak Apaan sih ini anak teriak-teriak mulu Kamu kenapa teriak-teriak mulu Fiona? Itu kak Mama sama siapa? Mama sama siapa? Maksudnya? Mama Sadar ma Ma Sadar ma Sadar ma Mama Mama kenapa ma Sadar ma Sudah cukup kalian tanis-tanisannya Sekarang Kalian rasakan ini Papa pulang Papa Jangan ganggu keluarga ku Pergi kalian dari sini Ini rumahku Kalian yang harus pergi dari sini Kalau tidak Rasakan nanti akibatnya Sudah Pak Kita pindah aja dari rumah ini Mama takut Pak Tapi kan kita baru pindah ke rumah ini Ma Iya Pak Kita pindah ke rumah baru aja Fiona takut Kalau kita masih tinggal di sini Baiklah Kalau itu yang kau mau Saya dan keluarga saya Akan pergi dari sini besok pagi Hehehe 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 Jeng Maafin aku ya Kalau selama aku tinggal di rumah ini Aku ada salah sama Jeng Iya Jeng Aku juga ya Ayo Ma Kita berangkat sekarang Ke buru macet di jalan nantinya Iya Pak Sebentar Yaudah Jeng Kalau gitu Saya sekeluarga jalan dulu ya Iya Jeng Jeng Sekeluarga hati-hati di jalan ya Iya Amin Makasih ya Jeng 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 Terima kasih telah menonton Kok Gordonnya kebuka sendiri sih? Tadi apaan ya? Kok tiba-tiba ngilang? Perasaan ada sesuatu tadi disini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!